Kembali dalam Nusantara Pagi Pemirsa, pada hari Selasa 27 Desember, sebuah kapal yang membawa 174 pengungsi rohingya mendarat di pantai keupatan Provinsi Nanggroya Aceh, Darussalam. Piyak UNHCR mengkhawatirkan 20 pengungsi rohingya telah meninggal di laut dalam beberapa pekan terakhir. Para pengungsi rohingya ini kebanyakan mengalami dehidrasi, kelelahan, dan membutuhkan perawatan medis mendesak setelah berminggu-minggu di laut. Untuk sementara, mereka telah menetap di halaman sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Pidi. Pemirsa, mereka telah menemukan perawatan medis mendesak, dan mereka telah menemukan perawatan medis mendesak, dan mereka telah menemukan perawatan medis mendesak. Beberapa pengungsi yang baru tiba mengatakan bahwa lebih dari 20 orang di atas kapal mereka meninggal selama perjalanan. Banyak orang seperti Samusa Khatun mengatakan bahwa mereka datang ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Seorang petugas UNHCR, Muhammad Rafqi Sukri, mengatakan bahwa pihak berwenang masih mencoba untuk mengkonfirmasi apakah kapal yang baru tiba itu sama dengan yang dilaporkan tenggelam pada Senin 26 Desember. Sebelumnya, Chris Lewa dari proyek Arakan yang memberikan dukungan kepada Rohingya, mengklaim bahwa itu adalah kapal yang sama. Belum bisa kami pastikan, karena kita perlu pastikan lagi dengan institusi-institusi terkait, juga dengan pemerintah. Kita terus berkomunikasi dengan regional juga. Insya Allah kalau ada update, tentu kita akan komunikasi dengan pemerintah. Kelompok pengungsi ini adalah yang terbaru dari serangkaian pendaratan dan penyelamatan kapal di sekitar wilayah tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Ada 57 orang Rohingya lainnya yang tiba di Aceh pada minggu 25 Desember. Sementara dua kapal lain yang mengangkut 230 orang mendarat pada November. Warga etnis Rohingya yang telah lama dianiaya di Myanmar selama bertahun-tahun banyak yang melarikan diri ke negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia antara bulan November hingga April ketika laut lebih tenang. Nusantara TV melaporkan